Intro Disutradarai oleh Ubay Fox, film ini diambil dari novel berjudul Karya Risa Saraswati Bercerita tentang seorang perempuan bernama Langgir Janaka yang dibenci ibunya atas kematian sang ayah Gadis yang harus akan perhatian itu menaruh rasa cinta pada kawannya sendiri bernama Abimanyu Nasnya lagi, kenyataan Pait harus ditelat mentah-mentah saat Langgir tahu Abimanyu berpacaran dengan sahabat dekatnya Langgir yang marah melakukan hal berbahaya hingga kejadian mengerikan pun terjadi Di puncak pegunungan tertinggi, Langgir duduk menyendiri bersama cahaya matahari yang menyorot tubuh mungilnya Suaranya terdengar menggema menceritakan kisah hudumnya yang sial seperti nasibnya yang ditakdirkan selalu sepi Langgir memanggil ibunya dengan sebutan Ambu Ia menyadari jika Ambu sangat benci padanya karena dianggap membunuh Abah, ayah kandungnya sendiri Selama hidup, Langgir selalu salah di mata ibunya hingga ia tumbuh menjadi pribadi yang aneh dan penyendiri Ia masih ingat betul saat duduk di bangku sekolah dasar dulu menjatuhkan piala yang diberikan untuknya hingga menggelinding ke tengah jalan raya Entah kenapa, Abah tak mendengar ada bus yang datang Sontak, kendaraan besar itu melindas tubuh Abah hingga nyawanya tak bisa diselamatkan lagi Semenjak ayahnya pergi, Langgir menjadi bulan-bulanan ibunya dan terasing di rumah sendiri Terlebih lagi, setelah Ambu menikah dengan Om Udin dan dingkaruniai anak bernama Bakula Burneo Ayah baru Langgir selalu berusaha mendekatinya agar keutuhan keluarga Ambu kembali akrab Nama Bakula Burneo diberikan untuk mengenang perjuangan Udin saat bekerja di Kalimantan dulu Langgir mengaku sangat membenci ibunya, ayah barunya dan juga adik dirinya sendiri Meski di rumah ia selalu merasa sendiri, Langgir memiliki tiga orang teman setia bernama Sekar Tanjung, Lin Tangkasi dan Francisca Ingrid Sebari menatap foto mendiang ayahnya, Langgir teringat perkataan Abah di mana naik gunung adalah cara yang tepat untuk melepaskan rasa kecewa dan marah dalam hati Langgir mengenakan gaun putih tanpa alas kaki naik ke puncak perbukitan Sunda sembari terus berteriak memanggil ayahnya Dan film pun dimulai Sebelum Lintang berlibur ke Singapura, ia mengajak teman-teman gen putri sejagat untuk menginap di vila Karma Rinjani yang merupakan komplek vila dari pamannya Paman Lintang memberi tanah 10 hektare di sana dan vila percontohannya sudah jadi Ia mengajak serta Ingrid, Sekar dan Langsir untuk menginap di vila baru itu Melihat teman-temannya tertawa bahagia, Langgir menyiir sendiri di dalam hati Ia berangkapan jika gen putri sejagat adalah orang paling beruntung yang hidupnya enak dan gemar berfoya-foya Langgir merasa tersiksa sendiri harus dekat dengan mereka yang bernasib baik tak seperti nasib dirinya Meski Langgir sangat menyayangi teman-temannya, namun ia benci dengan kesempurnaan yang mereka punya Gadis itu meninggalkan 3 teman cantiknya dan memberi kejutan ulang tahun untuk Abi Manyu di usia ke-22 tahun Abi justru mendoakan umur panjang untuk Langgir yang selalu berpikiran mau mati meski usia gadis itu lebih muda darinya Selama ini, Langgir selalu menceritakan kelukesah dan sakit batinnya pada Abi, teman sekaligus si pujaan hati yang selalu mau menemani Abi juga tak pernah henti memberi nasihat agar Langgir bisa bersyukur dengan jalan Tuhan yang sudah digariskan padanya Meski dalam hati selalu memberontak, Langgir sangat lulu saat tangan Abi Manyu menggengam lembut tangannya yang mungil Langgir mengajak Abi Manyu untuk ikut berlibur di Villa Karma Rinjani milik Pak Man Lintang Abi menolak permintaan Langgir dengan alasan tugas kuliahnya masih banyak dan harus segera diselesaikan Langgir pulang ke rumahnya dengan perasaan hampa Ia selalu ingat dengan Abi yang tak lupa menunggunya pulang di depan teras rumah Tanpa kehadiran seorang ayah, hati kecil Langgir tersiksa dan selalu mencarinya Sesampainya di rumah, Langgir disambut dengan tangisan bayi adik tirinya yang terdengar mengganggu di telinga Ia bergegas pergi ke kamar dan mendapat bingkisan manis dari Om Udin sang ayah tiri Langgir membuang pingkisan itu untuk meluapkan amarahnya Ia berbaring di atas ranjang hingga bau wangi bunga menyeruak di dalam kamar Saat membuka mata, guguran mahkota kembang berserakan di lantai menuju ke kamar sang ayah Langgir melihat sosok abah yang selama ini ia rindukan duduk di dalam kamar itu Tetesan darah, membasahi bunda Langgir di mana gadis itu melihat luka menganga di wajah ayahnya Ketika tangan lembutnya menyentuh luka itu, tiba-tiba Langgir terbangun dari tidurnya yang lelap karena tergagu dengan suara tangisan bakulah yang tak mau berhenti Langgir berjalan memasuki kamar bakulah dan memarahinya Seolah ia tak akan bisa menyayangi bakulah seperti adik kandung Samar-samar, Langgir mendengar suara ibunya berbicara di teras rumah Tampaknya, Ambu dan Omudin hendak menjual rumah itu pada agen properti Omudin menyarankan Ambu untuk berbicara dulu pada Langgir sebelum menjual rumah keluarga itu Ambu menepis nasihat itu dan memfokuskan diri untuk mengasuh bakulah yang masih kecil Langgir berteriak memanggil ibunya karena bakulah terjatuh ke lantai Ambu langsung berlari dan menggendong anaknya itu sembari terus menyalahkan Langgir yang tak becus menjaga adiknya Langgir justru berteriak jika ia tak setuju rumahnya dijual Ambu menegaskan jika ia rela melakukan apapun demi mencukupi kebutuhan hidup Entah mengapa Omudin begitu prihatin hingga harus hidup di rumah istri barunya sampai menjual rumah mewah peninggalan abah itu Langgir membanting pintu sangat kuat dan pergi meninggalkan keluarga yang dibencinya itu Di hari keberangkatan ke vila, Sekar dan Ingrid menjemput Lintang di rumahnya Mereka berpamitan dengan ayah Lintang yang mengantar putrinya sampai depan rumah Mereka pergi ditemani supir hingga Langgir menghentikan laju mobil mereka di tengah jalan Setelah Langgir masuk ke dalam mobil, perjalanan kembali dilanjutkan Lintang bermain kartu Joker untuk menentukan siapa yang duluan lulus kuliah di antara mereka Langgir justru berkata jika yang dapat Joker bukan lulus kuliah dulu tapi akan mati duluan Setelah memilih kartunya masing-masing mereka semua ternyata mendapat kartu Joker Langgir berkata jika semua orang memang akan mati di waktu, tempat, dan cara masing-masing Setelah beberapa jam di jalan, geng putri sejagat itu sempat ketiduran hingga Pak Rudy menghentikan mobilnya Supir pribadi Lintang berkata jika jembatan di depan mereka putus dan tak bisa lewat Akhirnya geng putri sejagat itu berjalan kaki menyusuri hutan untuk sampai ke vila Karma Rimjani Papan petunjuk jalan itu bergerak sendiri menuju ke arah yang berbeda Dimana jalan yang mereka temukan bukan jalur yang benar Pak Rudy sudah keburu pergi sementara geng putri sejagat itu terus melangkah hingga sampai di tengah hutan tak terjamah Mereka tak menyadari jika selama ini salah jalan Empat gadis itu masih asik foto selfie bersama dibalik semak belukar Saat mereka pergi, sosok wanita bertudung putih muncul dan terus memperhatikan gerak-geri geng putri sejagat itu Tampaknya penghuni hutan pun tertarik untuk masuk menjadi anggota geng putri sejagat yang kaya raya lagi banyak duitnya Setelah berjam-jam perjalanan, mereka tak kunjung sampai dan juga tak melihat ada bangunan megah di sana Saat yang lain sibuk menentukan arah, Ingrid asik merias wajahnya sendiri Ingrid tertinggal cukup jauh dari teman-temannya dan mempercepat langkahnya untuk menyusul mereka Tiba-tiba Mereka membantu Ingrid dan mengajaknya lanjut jalan Botol minum gadis itu terserah di tanah dengan isi terbure keluar Selang beberapa menit perjalanan, mereka menemukan sesajan yang masih baru bertengger di bawah pohon Saat hendak melanjutkan perjalanan, Lintang sempat melihat bayangan putih dan berjalan menyusul temannya yang lain Perjalanan yang seharusnya bisa ditempu dalam beberapa menit, mereka lalui beberapa jam tanpa henti Geng putri sejagat itu kini menemukan sungai dengan air yang mengalir deras Lintang sempat terpeleset melewati bebatuan yang licin di atas sungai itu Langit yang semula terang kini berubah memudar di mana senja mulai menyapa Lintang berkata jika ia harus segera meminum obat karena tubuhnya merasa semakin kelalahan Ia tak mau penyakit asmanya kambuh sebelum mereka sampai ke dalam vila Saat itu, Ingrid berteriak jika ada sesajan yang sangat mirip dengan sebelumnya Anehnya, botol minuman lintang sudah bertengger di atas nampan sesaji itu Langgir mencoba berpikir positif dan mengatakan jika seseorang telah mengambil botol minuman lintang dan meletakkan di atas nampan Di hari yang semakin gelap, mereka baru menyadari jika tersesat dan salah jalan Malamnya, mereka menemukan gubuk rio di tengah hutan dengan atap genting yang sudah usang Langgir mencoba mengitip ke dalam gubuk itu namun ia tak bisa melihat apapun karena kondisi yang sangat gelap Tak bersalah lama, terdengar suara teriakan wanita yang menjadi histeris dari dalam gubuk itu Langgir kembali mengitip ke dalam gubuk hingga tiba-tiba Sosok mata mengerikan memandang tepat di hadapannya Langgir lari kalang kabut dikejar teman segenknya yang lain Kini, mereka tersesat semakin jauh hingga Ingrid berteriak minta tolong Dalam kebingungan, mereka kembali melangkah tak tentu hingga seorang wanita datang menghampiri Wanita bertudung putih itu bertanya apakah mereka mencari villa Melihat tempat gadis itu ketakutan, wanita bertudung putih memperkenalkan diri bernama Kumala Sari Ia mengaku tinggal di dekat hutan dan sering berjalan-jalan di sana Geng putri sejagat itu memperkenalkan diri masing-masing Kumala mendengarkan sambil memainkan rambutnya dan berkata jika ia tak pernah punya sahabat Gadis bertudung putih itu menawarkan diri untuk mengantar mereka ke villa yang dituju Setelah berjalan beberapa lama, mereka akhirnya sampai juga di villa Karma Rinjani Mereka berterima kasih pada Kumala, seraya pergi memasuki villa itu tanpa mengajak Kumala masuk dan singgah bentar Meski hari sudah larut malam, Mang Cecep penjaga villa itu menyambut kedatangan Lintang dengan hangat Ia mengaku khawatir karena sudah menunggu sejak sore namun Lintang tak kunjung sampai Lintang menjelaskan jika mereka sempat tersesat dan ditolong gadis cantik bernama Kumala Sari Sosok gadis bertudung putih itu menghilang bag di telan bumi Mang Cecep meminta Lintang dan yang lain untuk segera masuk karena teman mereka sudah menunggu sejak sore tadi Sampainya di ruang tamu, Abimanyu sudah berada di sana tiduran menunggu kedatangan Lintang dan yang lainnya Langgir sangat terkejut melihat Abimanyu ada di sana karena pria itu sebelumnya menolak tawarannya untuk datang Abimanyu mengaku hendak memberi surprise ke geng putri sejagat dan rela tak tidur demi menyelesaikan tugas kuliah Ingrid tiba-tiba duduk di dekat Abimanyu sembari mencium keningnya Ia memperkenalkan jika Abimanyu adalah pacarnya sejak beberapa bulan lalu Langgir sangat terkejut mendengar hal itu Ia melangkah pergi meninggalkan teman-teman yang lain Ingrid tampak tak tahu jika Langgir sudah lama naksir dengan Abimanyu Sekar dan Lintang ikut menyusul Langgir untuk menanangkan hati yang tengah di landa badai itu Abimanyu berkata pada Ingrid mengapa gadis itu menyembunyikan hubungan percintaan mereka Ingrid tak terlalu peduli dan menyandarkan kepala di pundak sang pacar Sementara Langgir ibarat hati terilis perih mukanya masam tak bisa menutupi rasa patah hati Di depan Sekar Langgir mengumpat dan murka sejadinya Ia tak menyangka Ingrid bisa berpacaran dengan Abi dan bermesraan di depan mata Sekar justru bertanya pada Langgir mengapa Abi tidak bilang jika pria itu sudah lama naksir Ingrid Sekar sendiri mengaku tak tahu jika Langgir memiliki perasaan suka dengan Abimanyu karena Langgir tak pernah mengungkapkannya Lintang dan Ingrid sekalipun tak tahu menau tentang perasaan Langgir yang sebenarnya pada Abi Mayu Langgir sangat marah mengunci Sekar di dalam kamar dan pergi meninggalkan mereka semua keluar vila sendirian Lintang yang baru selesai mandi membuka kamar Sekar yang berisik Setelah menceritakan apa yang baru saja terjadi Lintang dan Sekar turun ke bawah meminta Abi Mayu untuk mencari Langgir menggunakan motornya Ingrid memaksa untuk ikut namun dihalangi oleh Sekar dan Lintang Mereka berkata jika Ingrid adalah orang yang paling dibenci Langgir saat ini Abi Mayu menyusul Langgir yang berjalan cepat menyusuri jalan setapak Begitu mendengar motor Abi mengikutinya Langgir berlari masuk hutan hingga kehilangan arah Kumala terlihat berjalan di depannya Langgir langsung menghampiri gadis bertudung putih itu untuk menanyakan arah pulang menuju ke kota Tak berselang lama terdengar suara Kumala memanggil dari balik pepohonan Langgir kebingungan dan kembali menengok ke arah gadis bertudung putih di depannya ternyata Tubuh langgir terjungkal melalui turunan hingga masuk ke dasar jurang Kaki langgir kesakitan menabrak batu nisan bertuliskan nama Kumala Sari yang mati 2 tahun lalu Saat langgir hendak pergi tanah kuburan itu langsor dan membawa langgir masuk ke liang lahat Langgir menangis sejadinya sementara berbagai macam serangga masuk ke dalam mulutnya Langgir sampai tak sadarkan diri setelah kesulitan bernafas Sembari menunggu Abi dan langgir datang, Sekar menceritakan semua kelukesan langgir yang menganggap kehidupan teman-temannya yang lain amat sempurna Abi Manyu berkelana sendirian di tengah hutan untuk mencari keberadaan gadis malang teman pacar barunya itu Setelah melaju perlahan, Abi melihat tas rancel langgir tergeletak di tanah Ia turun dari motornya untuk mencari keberadaan langgir namun mesin motornya mati seketika Abi membucuk langgir untuk kembali ke villa karena hari sudah sangat larut dan suasana hutan semakin mencekam Tak lama bersalahan motor, Abi Manyu kembali menyala dan Kumalasari duduk di atasnya Saat pemuda itu menghampiri, sosok Kumalasari menghilang dan berganti dengan sosok hantu mengerikan Abi Manyu langsung tancap gas lari menjauhi tempat itu Di waktu yang sama, Villa Karma Rinjani mendapat teror mengerikan di mana pintu depan terus membuka dan menutup sendirinya Sekar dikejutkan oleh lintang yang muncul di belakangnya secara tiba-tiba Sementara itu, Ingrid masih berada di dalam kamar sembari menyisi rambut panjangnya Tak bersalang lama, lampu padam dan muncul sosok hantu mengerikan di balik pintu menatapnya dengan tatapan kemurkaan Saat Ingrid menoleh kebayangan cermin itu, sosok hantu yang menerornya itu menghilang Ingrid berteriak sejadinya sambil menangis histeris Ternyata gadis itu sudah kerasukan setan Kumala yang berhasil menguasai tubuh Ingrid Gadis itu mengacak-acak rambutnya sendiri dan mengguntingnya tak tentu arah Sekar duduk melamun di sofa tengah sembari memikirkan langir yang sangat iri padanya Sekar berbisik pada lintang, membeberkan rahasia besar jika dirinya sebenarnya adalah anak yang dibuang Ia diadopsi oleh keluarga baru setelah warga menemukan tubuh bayi mungil di tempat sampah Kar menangis menceritakan jati dirinya yang sesungguhnya Selama ini, ia tak pernah tahu siapa orang tua kandungnya sendiri Lintang ikut menangis, mendengar cerita Sekar dan menguatkan hati agar sahabatnya itu tak terus larut dalam kebedahan Suara teriakan Ingrid terdengar lantang dari dalam kamarnya Lintang dan Sekar lari menghampiri gadis itu yang berada di dalam pengaruh setan dengan potongan rambut berhamburan di kamar Lintang langsung merebut gunting dari tangan Ingrid dibantu dengan Sekar yang sigap menahan tubuh gadis kerasukan itu Setelah mengerang kesakitan, Ingrid kembali tersadar dan menangis sejadinya setelah melihat kondisi rambutnya tak beraturan Di waktu yang sama, lintang merasakan sakit yang luar biasa di bagian kepala disusul sakit asma kembali menerjang Sembari batu kecil, ia turun ke bawah untuk mengambil obat Samar-samar gadis itu melihat sosok bertudung putih hingga akhirnya ia terkapar tak sadarkan diri Di waktu yang sama, Pak Ustadz bersama warga menyusuri hutan selepas pengajian malam Mereka menemukan Abimanyu terkapar di tengah hutan dengan kondisi tubuh kotor dan berdarah Mereka segera membawa pemuda itu ke tempat yang lebih aman Di tempat lain, lintang yang lemah berusaha kuat menghirup obat asma yang sudah digenggamnya Setelah nafasnya mulai teratur, lintang membuka mata perlahan dan melihat sosok mengerikan bertengger di atas kepalanya Tanpa rasa bersalah, sosok mengerikan itu terjun bebas menghantam tubuh ayu lintang hingga berhasil merasukinya Seiring terpejamnya lampu vila itu, lintang menangkap ke arah dapur dan mengambil pisau rati Sekar turun mencari keberadaan lintang dan disambut dengan sekelebat bayangan melintas di luar jendela Suara bedah jatuh cukup mengejutkannya di mana obat asma lintang tergeletak di bawah meja Sekar mengambil obat itu dengan tangan kanannya dan Tangan Sekar dicengkramnya oleh sosok hantu mengerikan yang sedari tadi memandangnya Tak bersalah lama, Ingrid turun ke bawah dan langsung membantu Sekar yang berteriak sendiri mendekati mereka Lintang yang kerasukan membawa pisau rati menyerang dua sahabat baiknya sendiri Sontak mereka lari kalang gabut menjauhi lintang karena tingkahnya membahayakan nyawa Sayangnya, Ingrid yang hendak menyelamatkan Sekar kembali kena batunya dan tangannya tertancap pisau roti sangat dalam Iblis itu kembali mengeram dan mencekik leher Sekar sembari diangkatnya tinggi-tinggi Untungnya, Mang Cecep dengan sigap datang dan menarik lintang menjauh dari tubuh Sekar Dan berbisik jika mereka bukan orang yang selama ini dicari-cari Iblis itu berteriak kencang sembari melayang pergi keluar dari jasad lintang Setelah kondisi semakin membaik, Mang Cecep menjelaskan bahwa lintang kerasukan roh penasaran Yang selalu mencari tubuh untuk ditinggali Mereka selalu berusaha untuk rasuk suma dan linggap di jasad manusia Lintang yang baru tersadar merengek minta diambilkan obat Ingrid berlari mencari obat di dalam tas lintang Namun ia justru menemukan sebotol obat yang digunakan untuk terapi kanker Di samping obat kanker itu terselip surat wasiat yang ditulis lintang Untuk tiga teman geng putri sejagat Ingrid memberikan obat itu ke lintang dan menyerat Sekar untuk mendekat padanya Ia menunjukkan obat asma lintang yang sebenarnya itu adalah obat kanker yang menyerang otaknya yang sekarat Mereka baru menyadari bahwa rencana lintang pergi ke Singapura bukan untuk liburan Melainkan untuk menjalani operasi pengangkatan jaringan tumor di otaknya Sekar ikut menangis mengetahui kenyataan pahit itu Ia tak pernah menyangka lintang memiliki rahasia seperti itu dan harus disembunyikan dari teman-teman dekatnya Karena kondisi villa malam itu tak mungkin ditempatin lagi Sekar minta bantuan Mang Cecep untuk membawa mereka kembali ke kota Sementara Ingrid menjaga lintang yang masih terkulai lemas di atas sofa Di tempat lain Abimanyu tersadar sudah berada di rumah warga Seorang anak kecil bernama Didi memanggil ayahnya dan berteriak jika pemuda itu baru saja bangun Pak Ustadz sempat menanyakan beberapa pertanyaan pada Abimanyu Setelah mendengar cerita itu, ia meminta Abimanyu untuk segera pergi meninggalkan villa bersama empat wanita yang masih di sana Ia mengungkap jika dalam beberapa hari terakhir banyak masalah yang terjadi di villa itu terutama sejak villa itu dibangun Sebagian mitos terkait karma Rinjani dan ilmu kelabang hitam ternyata memang benar adanya Sekar yang mencari rumah Mang Cecep justru bertemu dengan sosok Kumala yang berwujud cantik dan lemah lembut padanya Gadis itu sempat tertegun melihat Kumala Sari muncul begitu saja di hadapannya Tak berselang lama, terdengar suara wanita yang berteriak memanggil nama Sekar Tiba-tiba muncul sosok hantu yang menyerupai Sekar dan Sekar lari meninggalkan senternya hingga terperosok jauh masuk hutan Pak Ustad membawa Abim duduk di ruang tamu sembarai menceritakan kisah yang dianggap mitos oleh warga sekitar Mas Rudy adalah dukun yang menumbalkan anak gadisnya bernama Kumala Sari Setelah nyawanya dijadikan tumbang, Kumala Sari tumbuh menjadi gadis yang aneh dan penyendiri Ia juga dikucilkan oleh warga kampung hingga saat pembangunan villa terjadi Salah satu kuli bangunan memperkosa Kumala Tepat di tengah hutan, gadis penyendiri itu digauli oleh para pekerja bangunan Tak lama setelah kejadian itu, Kumala Sari memilih untuk mengakhiri hidupnya dan melompat dari jembatan yang kini runtuh Dukun Rudy sangat terpukul atas nasib malang yang menimpa putrinya dan pergi ke puncak gunung untuk mendalami ilmu hitam Dukun itu berhasil kembali dengan membawa ilmu yang bernama Rasuk Sukma Tampaknya, sang Dukun hendak membangkitkan Sukma Kumala Sari lagi dan mencari raga yang tepat untuk dirasuki selamanya Sementara, istri Dukun Rudy bernama Rosita sempat melarang suaminya untuk mempelajari ilmu rasuk Sukma itu Rosita sempat meminta bantuan padanya untuk menghentikan suaminya, namun semua sia-sia Rosita tak pernah terdengar lagi kabarnya dan keberadaannya pun hilang entah kemana Tepat satu bulan yang lalu, vila itu sudah memakan kurban yaitu Anissa, anak gadis Pak Ustadz sendiri Anissa diberi tugas menyapu ruang dalam vila malam-malam, namun ia berjumpa dengan sosok bertudung putih Seketika itu Anissa langsung kerasukan dan diselamatkan oleh Mang Cecep dengan berbagai doa pengusir setan Tepat setelah menolong Anissa, Mang Cecep yang bersantai sendiri di sekitar vila dicekik sampai mati dan jasadnya dibuang ke sungai Seminggu kemudian, jasad Mang Cecep baru bisa ditemukan warga dengan kondisi membusuk sebagian Pak Ustadz menunjukkan foto Dukun Rudy dengan keluarganya pada Abimanyu Terlihat sosok wajah Mang Cecep tertera dalam foto itu Ternyata, Dukun Rudy mendiami vila itu dan mengaku sebagai cecep Sekar masih berkelana mencari jalan di tengah hutan Saat itu, ia melihat Dukun Rudy yang dikira Mang Cecep itu membawa tubuh langgir ke sarangnya Dengan segegang pisau, ia berkata bahwa langgir sangat cocok dijadikan tumbal untuk membangkitkan kumala Langgir yang dipenuhi dendam dalam hatinya sangat disuka iblis dan mereka akan menerima sukma langgir dengan murah hati Saat dendam menusuk tubuh gadis itu, Dukun Rudy melihat Sekar di balik pohon dan mengejarnya Sekar lari masuk ke dalam kubu kriot dan bersembunyi di sana Di waktu yang sama, Ingrid masih membersihkan luka tusukan di tangannya sembari duduk di samping lintang Saat tersadar, lintang panik melihat luka di tangan Ingrid dan bertanya apa yang baru saja terjadi Ingrid menegaskan jika mereka akan segera pulang sekembalinya Sekar cari mobil bersama Mang Cecep Agar geng putri sejakat itu tetap putuh, Ingrid memaksa agar mereka berkumpul dalam satu ruangan dan mengungkapkan rahasianya masing-masing Tak berselang lama, langgir pulang ke vila dalam kondisi kerasukan setan Ingrid dan lintang tak menyadari hal itu dan langsung menyambut ke pulangan langgir dengan permintaan maaf Ingrid sendiri mengaku tak tahu menahu jika langgir selama ini memendam perasaan cinta dengan kekasih barunya Abimanyu Lintang dan Ingrid pergi mengambilkan minuman serta pakaian Langgir menyembunyikan pisau roti dan menyerang lintang dengan membabi buta Ingrid yang berusaha menolong lintang pun justru diserang oleh langgir dengan sangat kasar Iblis dalam tubuh langgir terus mengeram dan menyerang hingga meja ruang tamu rubu Sekar yang bersembunyi di dalam kubuk mendengar suara Rosita yang terus berbising mencari keberadaan suaminya Dukun Rudy Ternyata selama ini wanita itu disekap di dalam gubuk dengan kondisi tangan dan kaki terpasung dengan mulut tertutupi kain merah Seketika itu Dukun Rudy muncul dari belakang membawa bongkah kayu besar hendak membunuh sekali yang mengetahui semua perbuatan bejatnya Gadis itu terus berdoa sembari meminta kekuatan pada Allah Seketika tubuh Dukun Rudy berhasil dihempaskan hingga merubukkan gubuk reyat itu terjun ke jurang tinggi Sekar berhasil menemukan kunci pasung itu dan melepaskan ikatan di tangan dan kaki Rosita Di waktu yang sama langgir masih kerasukan setan berusaha menyakiti lintang dan Ingrid Tak berselang lama Pak Ustadz datang bersama Abimanyu menghentikan keonaran yang terjadi di sana Mereka bersama-sama melakukan doa untuk mengusir iblis dari tubuh langgir Sementara itu Sekar kesulitan menyelamatkan Rosita Dimana tubuh wanita itu dipenuhi luka lebam dan sayatan benda tajam Mereka berjalan tertatih menuju ke Villa Karma Rinjani hingga tiba-tiba Dukun Rudy menghantam kedua punggung wanita itu Ia menegaskan pada Rosita untuk tidak menghalangi ritual rasu sukma lagi Agar anak mereka bisa hidup layak kembali seperti manusia pada umumnya Rosita masih memohon pada suaminya untuk mengikhlaskan kepergian Kumala yang telah lama mati Pria itu justru menyalahkan Rosita yang dianggap tak becus merawat anak gadis mereka Dukun itu menyerah tubuh istrinya hingga wanita itu menjerit kesakitan Saat terbangun terdengar suara teriakan Rosita dan berusaha bangkit untuk membawa sebongkah kayu besar Ia mengukul kepala Dukun itu hingga tersungkur dan menghantam punggungnya dengan keras Rudy mengerang kesakitan namun bergegas bangkit melakukan perlawanan Dukun itu berhasil mengerahkan kekuatannya dan melumpuhkan Sekar ke tanah dengan menodongkan belati Sekar menggigit tangan Dukun itu hingga darah menyelimuti bibirnya Saat Dukun Rudy merintik kesakitan Sekar kembali bangkit mengambil pesau yang terjatuh ke tanah Dan menikam dada Rudy secara bertubi-tubi Tak hanya tubuh pria itu saja yang ditusuknya Mata Dukun Rudy ikut tertusuk hingga meledak mengejutkan Sekar yang lepas kendali seperti orang kesetanan Sekar membawa Rasita pergi menuju ke villa itu Sementara Langgir berlari kabur dari villa dengan membawa pisau roti Ia menyerang semua orang yang ada di dekatnya Hingga pria tak dikenal menjadi korban amukannya malam itu Langgir teringat semua trauma masa lalu yang mengiris perihati kecilnya Hingga tak mampu mengendalikan amarah dalam dada Ia pun membunuh pembeli tanah yang akan membeli rumah peninggalan ayahnya Dan berjalan ke rumah untuk membunuh Bakula Paustat mengajak serta yang lain untuk naik mobil mencari keberadaan Langgir di jalanan Ternyata gadis itu sudah sampai di rumahnya dengan tubuh berlumuran darah segar Ia langsung menyergap Ambu yang panik melihat tubuh putrinya bersimbah darah Ambu tak mampu melawan dan menyakiti putrinya sendiri Hingga Om Udin kewalahan melerai pertikian antara ibu dan anaknya itu Langgir masuk ke kamar Bakula dengan hati yang penuh dendam dan murka Saat ia hendak membunuh adik dirinya sendiri Pak Ustadz datang menghampiri dan membacakan berbagai ayat suci Al-Quran Demi mengalahkan setan dalam jiwa Langgir yang merana Iblis itu menjerit kesakitan dan merangkak keluar untuk melarikan diri lagi Sekar, Lintang, Abi dan orang tua Langgir menghalangi gadis itu agar dia tidak kabur-kaburan lagi Singkat cerita, Sekar yang tak melihat ada orang di dalam vila datang membawa rasita ke rumah Langgir Wanita dirangkulannya itu memanggil Langgir dengan nama Kumala Sari Ternyata, Iblis yang merasuki Langgir malam itu adalah roh Kumala Sari yang mati dengan membawa dendam ke sumat Rosita menangis melihat anaknya dalam sosok setan bengis dan meminta Kumala pergi meninggalkan tubuh Langgir Pak Ustadz nanti membacakan doa hingga tubuh Langgir tak bergerak lagi Mereka membawa tubuh Langgir ke dalam kamar namun nafas gadis itu terasa semakin melemah Rosita berkata jika sukma Langgir masih ada di dekat mereka Namun gadis itu tak bisa masuk ke dalam raganya yang hancur setelah dikuasai sosok iblis Kumala Sari Ia meminta semua orang untuk memanggil nama Langgir agar sukma gadis itu melihat jalan pulang Di saat kritis, Ambu teringat dengan semua perlakuan tak adil yang ia lakukan pada Langgir Ia menangis jadinya dan mengakui bersalah karena selama ini selalu mengabaikan anak gadisnya yang penurut Ambu meminta maaf dengan tangisan menderu Ia memohon agar Langgir pulang kembali ke dalam raga kosongnya Seketika itu darah pelangkah kaki Langgir yang mengarungi puncak gunung kembali berjalan mundur Hingga semua serangga di dalam raganya menyuat keluar dan Langgir berhasil tersadar ke alam fana Melihat Ambu masih terseduh, Langgir meminta maaf dengan setuluh saji terutama dengan Om Udin yang selama ini sangat sabar menyayanginya Untuk pertama kalinya, Langgir memanggil Om Udin dengan sebutan abah pertanda jika dirinya telah berdamai dengan kebenciannya sendiri Langgir mengaku bersalah pada Bakula dan memeluk adik dirinya itu dengan penuh kasih sayang Ia kini berhasil melepas semua rasa benci di hatinya dan menjadi pribadi baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya Kesokan paginya, Gang Putri Sejakat mengantar kepergian lintang untuk berubat ke Singapura dan film pun berakhir Bukan sekedar horror, ada pesan moral yang bisa dipetik dari kisah kehidupan Langgir di Jakarta Yang selalu meratapi nasib dan iri pada semua orang di sekitarnya Meski sahabatnya terlihat memiliki kehidupan yang sempurna Ternyata Sekar, Lintang, dan Ingrid memiliki problematika masing-masing yang tak bisa diungkapkan begitu saja Mereka mengobati kesedihan di hati dengan berkumpul bersama orang terkasih Sementara Langgir terkungkum dalam kepedihan dan ratapan seolah hidupnya itu paling hancur di dunia Dalam kisahnya, penulis akan meninggalkan pesan pada kaum bermaja Agar lebih menyentai diri sendiri, tidak berfokus pada kebahagiaan orang lain Dan membangun kebahagiaan dalam ruang lingkup yang positif Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!